Di soal ini ditanyakan bagaimanakah struktur benzena yang diusulkan oleh Kekule Jadi Kekule itu adalah ilmuwan Jerman Pertama-tama dia mengusulkan agar struktur benzena itu merupakan cincin heksagonal Nah tetapi struktur tersebut tidak mengandung ikatan rangkap Karena benzena tidak bereaksi seperti senyawa hidrokarbon dengan ikatan rangkap Namun ternyata struktur ini menimbulkan masalah Karena atom karbonnya ini tidak sesuai dengan asasnya Berdasarkan kesepakatan, satu atom karbon itu kan seharusnya mengikat empat atom Sedangkan pada struktur yang diusulkan Kekule ini Atom karbonnya hanya mengikat tiga atom Makanya pada tahun 1872 Kekule mengusulkan adanya perubahan struktur benzena Menurut Kekule, benzena itu mengandung tiga ikatan tunggal Dan tiga ikatan rangkap dengan posisi berselang-seling Jadi ini bentuk struktur benzena setelah mengalami perubahan Nah supaya reaksi khusus pada senyawa alkena tidak terjadi Maka ikatan tunggal dan ganda ini harus bisa bertukar posisi dengan cepat Ikatan rangkap yang bisa berputar-putar ini dinamakan dengan terdelokalisasi Sekian sampai jumpa di soal berikutnya Terima kasih telah menonton!